Sarwendah galau diramal tak bisa hidup tanpa pasangan. Sarwendah sudah membayangkan sebagai orang tua tunggal bagi ketiga anaknya. Hal lumrah jika dia membayangkan statusnya tersebut, mengingat sidang perceraian dengan sang suami Ruben Onsu tengah bergulir di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sepakat dengan gugatan Ruben menjadi alasan Sarwendah untuk sama sekali tidak menghadiri sidang. Makanya proses sidang sama sekali tak terkendala. Bahkan sudah memasuki agenda kesimpulan. Dengan kata lain perceraian Ruben dan Sarwendah tinggal menunggu majelis hakim mengetuk palu untuk mengakhiri pernikahan mereka. Kendati demikian, Sarwendah diliputi gelisah. Satu pertanyaan ini menggelayut di pikirannya. Kalau misalnya aku jadi single mater, aku kan pasti pada akhirnya menjadi single mater. Apa aku akan bisa berjuang mengurusi semua anak-anak aku? Kata Sarwendah kepada Denny Darko, seorang peramal kartu tarot, seperti dikutip dari video YouTube Sarwendah Official. Sarwendah kemudian mengambil satu kartu dari setumpuk kartu tarot di atas meja. Lantas ia mengambil satu kartu gambar Tree of Pentachless. Dari kartu tersebut Denny Darko menyampaikan analisisnya terhadap pertanyaan Sarwendah. Enggak bisa, enggak akan bisa, tegas Denny Darko. Menurut pria kelahiran Tulungagung, Jawa Timur, itu, Sarwendah tidak bisa hidup sendirian sebagai single parent. Ia harus memilih pasangan lagi. Kalau ditanya lagi, terus sebelum itu, kan single gimana? Kamu akan terpaksa bisa, tapi ketahuilah ternyata itu bukan sebuah ability, itu sebuah survival mode. Kondisi di mana kamu terpaksa melakukan itu. Jangan sampai itu jadi sebuah kebiasaan. Contoh, shooting nih live, lagi ramah-ramainya, maaf nih kebelet pengin buang air kecil, kamu tahan, kalau sekali dua kali enggak apa-apa, tapi kalau itu jadi kebiasaan, sayang deh ginjal jadinya. Demikian Darko menyampaikan analoginya. Sarwendah cengengesan mendengar penjelasan Darko. Artinya apa, biarkan dirimu yang memang mengharapkan seorang pasangan. Ini tumbuh beserta kamu. Jangan nanti bisnis ini sukses, semua harapanmu terkabul, ah enggak usah nikah lagilah, jelas Darko. Memang salah kalau ada pemikiran seperti itu, tanya Wendah, sapaan akrabnya. Enggak salah buat kamu, tapi kan kamu enggak hidup sendiri, yang berhak atas dirimu dan hubunganmu dengan orang lain itu, ada orang-orang lain yang kecil-kecil, anak, di ruang sebelah. Kan mereka berhak untuk ditanya, bundanya ini harus seperti apa, jawab Darko. Apakah bisa, tidak menikah lagi, seperti yang kamu tanya, kalau dibilang bisa atau tidak, kayaknya enggak bisa, karena kamu memang tipikal orang yang membutuhkan seseorang untuk kamu bisa temani dan menemani. Tapi untuk sementara waktu apakah bisa, ya bisa. Kata kuncinya terpaksa itu tadi. Joddy Jangan Keteruzen Joddy Single Parent, Darko Menendaskan. Wendah yang tampak galau tertegun sejenak. Wah ini, tapi, ibu tiga anak tersebut seperti bingung menanggapinya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.